Intro Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak dapat menerima perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Lewu Utara dengan nomor 118-PHP.Bub-19-Romawi-2021 Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut digelar pada Senin 15 Februari 2021 di Ruang Sidang Plenum Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Eninur Baningsi Mahkamah menyatakan pengajuan permohonan-pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku Dimana tenggang waktu tiga hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolahan suara hasil pemilihan adalah tanggal 18 hingga 18 Desember 2020 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat Sedangkan permohonan-pemohon diajukan ke Kepanitraan Mahkamah pada Senin 21 Desember 2020 Perkara ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Arshad Kasmar dan Andi Sukma Sudurudin yang mendalilkan adanya kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 Indah Putri Indriani dan Syuaib Mansur selaku pihak terkait Menurut pemohon, pihak terkait selaku petahanan telah menyelahgunakan kewenangan dengan cara menunda pelaksanaan pemilihan 102 Kepala Desa Yang seharusnya diadakan serentak pada April 2020 menjadi April 2021 sehingga mengurangi perolahan suara pemohon secara masif Hal ini berkaitan dengan kepentingan petahanan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwutara tahun 2020 agar dapat menempatkan pejabat sementara Kepala Desa yang dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memengaruhi pemilih Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan